semitics of religion science of the sacred in history karya Robert Yale nah rupanya ini buku kumpulan tulisan ya karumnya jadi sebagian tulisan-tulisan itu sudah terbit sudah pernah terbit di beberapa jurnal sehingga bisa dikumpulkan dan ada beberapa tulisan-tulisan lain yang ditambahkan nah menarik sekali kita mau bicara saat ini mengenai buku ini saya sendiri baru pertama kali belajar tentang ini dan lumayan terkaget-kaget melihat pembicaraan yang ada di dalam buku ini ya tanpa berlama-lama lagi mungkin karumi ingin memulai diskusi ingin berbagi beberapa pemikiran yang dia temukan nanti kita silakan ada respon tanya-jawab ada mungkin ya diskusi lanjutan dari apa yang disampaikan oleh karumi ini silakan karumi oke halo ketemu lagi nih thank you ya sudah mencerahkan dan juga mengupayakan literasi 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 bukan literasi dialogis saja ya tapi literasi akademis ya scholars ya di dalam banyak hal ya ya topik penjelasannya mungkin saya komentar sedikit dulu nanti balik ke Yans lagi supaya terjadi dialog ya oke oke pertama buku ini buku ini belum seguri ini apa ya belum seguri ya bacanya gimana ya saya belum kayaknya begitu sih belum seguri belum seguri ya itu memang ada rangkaian dari beberapa buku-buku kajian budaya sebenarnya cultural studies yang dia terbitkan agama ada semiotika emoticon ada semiotika tentang sirkus ada semiotika tentang piersian dan sebagainya ya jadi ini semacam bunga bukan kalau membayangkan kayak bukunya Andar Ismail itu selamat-selamat selamatnya banyak kan nah ini belum seguri ini terbitkan banyak sekali karya-karya cultural studies dan yang bersisian dengan teologi memang satu-satunya ya ini ya jadi semetika of religion semetika of religion sebenarnya sudah mulai dikaji sih di Indonesia ya di Indonesia karena di dalam kajian yang lain semetika itu kan berkembang kayak semetika tentang zoo tentang apa tentang animals tentang dan lain sebagainya ya itu capang-capangnya banyak ya jadi ada semiotika kriminal dan lain sebagainya nah semiotika religion ini sudah mulai dikaji karena saya dapat beberapa buku dari pakar-pakar semiotik Indonesia yang menuliskan contoh kayak semiotika tentang Tuhan gitu ya semiotika tentang agama sama Yasser Pamer Kiliang itu ada tulis di salah satu buku tentang tentang semiotika agama ya jadi pendekatannya memang terus berkembang nah menariknya ya khas Amerika banget gitu ya karena dia menggunakan pendekatan pakar semiotika dari Charles Sanders Piersian ya Roland Barthes gitu ya mungkin Saussure dan lain sebagainya ini apa Piersian jadi memang kalau di dunia semiotika kalau tidak kutip Barthes Saussure atau Piersian rasanya kurang lengkap gitu dan metodologi itulah yang dia pakai untuk melihat semacam apa ya fenomena dari agama agama ya agama pada umumnya lah sebenarnya tentang fenomena agama ini atau fenomenologi agama atau tentang bagaimana manusia menjalankan tradisi agamanya ada juga sebenarnya di antropologi ya di antropologi ada di etno apa etno penelitian etnografi juga ada begitu ya cuma ada yang khas dari dari pendekatan semiotika yang khasnya dimana yaitu bagaimana mengkaji simbol-simbol itu ya nah simbol-simbol ini bukan cuma dilihat sebagai simbol yang mati ya tapi di dalamnya ada semacam muatan ideologi atau worldview yang bisa dilihat secara jelas lalu dipersoalkan kurang lebih begitu pengantarnya dulu ya gimana menurut Cian setelah baca strukturnya gambarannya ada ada sesuatu yang menarik nggak pendekatannya dengan Biblikal Teologi ini ada beda ya saya lumayan terkaget-kaget juga karena rupanya eh ya salah satu argumen mungkin menjadi semacam argumen besar dari buku ini yaitu bagaimana protestanisme dan secara spesifik bagaimana mungkin eh apa ya cara berpikir protestan itu mempengaruhi ilmu semiotika agama ini itu menarik ya saya lihat dan rupanya ya cara-cara berpikir protestanisme itu sebagaimana saya tangkap dari buku ini ya itu itu didasarkan dari tekses Alkitab juga gitu jadi eh ya nanti kita dalami lebih lagi terutama misalnya eh cara-cara baca ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dari agama-agama di luar kekristanaan ya itu sangat dipengaruhi oleh protestanisme ya jangan kan kita bicara soal di luar kekristanaan upaya protestanisme untuk terputus untuk terpisah dari eh apa ya katolisisnya mungkin yang bisa dibilang semacam ritual-ritual ala-ala katolik begitu yang coba diputus dari protestanisme rupanya ya ini semua mempengaruhi semiotika agama secara keilmuan barangkali ya itu yang saya tangkap di sini dan memperlihatkan ya memperlihatkan bahwa banyak hal-hal yang 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 misalnya yang saya ingat sekali itu soal doa ya jadi doa dalam protestan itu sangat-sangat eh apa ya sangat menekankan human agency ini usaha menekankan dan rasionalitas manusia sehingga doa yang utama itu doa yang keluar dari dalam hati misalnya doa spontan doa sebagai sebuah kontras dari ritual-ritual doa yang misalnya menekankan repetisi mantra-mantra pengulangan dan seterusnya itu yang kesannya menurut protestanisme itu tidak menekankan human agency atau personalitas manusia atau atau semacamnya itu itu saya benar ya memberi semacam inspirasi juga bagi saya jangan-jangan ya eh eh ada suatu yang hilang itu terlalu menekankan apa individualitas manusia atau subjektivitas manusia itu orang kalian itu sih yang saya tangkap dan itu mempengaruhi sosial metik agama sih eh protestan literasi terbih telar literali semiswa sih gimana gak Romy ya jadi memang di bab berapa atau bab empat atau bab lima yang tadi yang sampaikan itu ya jadi memang si Robert ini bilang tegas banget ya dia ngomong bahwa protestan yang literal itu atau gaya tafsir literal itu yang tentunya dipengaruhi oleh rasionalisme begitu ya yang bertumpu kepada subjek itu justru anti terhadap sesuatu yang sifatnya dia katakan begini ya justru itu akan melawan atau anti kepada sesuatu yang bersifat simbolik simbolik poetik atau yang metafora begitu ya ya kalau kita bayangkan dalam tradisi Kristen kita kan juga punya baca cara baca alegoris ya nah bayangkanlah bahwa cara baca alegoris itulah yang diharapkan ada di dalam pendekatan simetika kenapa? karena struktur bahasa ini kan bukan literal saja jadi kalau dalam bahasa simetik biasa mereka katakan ada signifier ada signified gitu ya ada literal katanya tetapi ada sistem bahasanya kalau orang main catur itu ada buah caturnya tapi ada sistem caturnya nah sistem caturnya ini atau sistem bahasanya ini atau signified ini atau petanda biasa mereka sebut begitu itulah yang diharapkan untuk bisa dilihat dilihat karena ada konvensi dibalik semuanya itu yang bisa dipersoalkan jadi gambarannya begini ya kenapa kalau orang bilang bunga mawar itu tanda cinta nah padahal bunganya mawar aja begitu tapi orang bilang mawar sebagai tanda cinta itu ada sebuah konvensi di sana konvensi di dalam sebuah sistem bahasa yang berbau dan bersifat ideologis maka itu bisa dipersoalkan sebenarnya dia sifatnya kaku atau sifatnya arbiter arbiter itu dia bebas jadi penanda petandanya itu bebas dia berganti dengan apapun nah ketika bicara sesuatu di dalam sistem bahasa maka yang dipakai kan bahasa bahasa poetik bahasa kuitis kalau kayak Hayril Anwang Jalang begitu ya penyair pakai suparti Joko Damono katakan apa aku selembar daun dia bukan berarti dia daun begitu kan tetapi ada semacam sistem bahasa dibalik itu yang bisa yang bisa artinya apa ya dipermainkan begitu ya yang bersifat bebas nah rasa metafora atau mungkin dalam dunia tafsir disebut alegoris gitu ya poetik gitu ya simbol dan indeks ikon dan lain sebagainya itu itu kan akan susah ketemu dengan sistem baca yang literal kalau di bapak keempat itu dan parahnya bukan parahnya tetapi memang pendekatan teologis kita itu kan pendekatan yang turun dari rasionalisme lalu dipukuhkan di dalam kantian ya yang sangat-sangat rasional murni dan juga kategorisasi begitu ya kategorisasi dan melihat itu dalam arah fisik sehingga sehingga ya memang akannya bentur akhirnya bentur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih